Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Mas Bro semuanya di seluruh Nusantara yang dimanapun berada teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan badan jasmani rohaninya Amin semoga selalu diberikan kesehatan lahir batinnya Amin dan semoga dijauhkan dari wabah kupid-19 Amin jaga protokol kesehatan teman-teman Oh ya teman-teman di video kali ini saya bikin tutorial apa saja sih tanggung jawab boiler di saat kapal sedang sandar teman-teman Oke teman-teman follow me Hai teman-teman maaf ya ini saya matiin suara generatornya suaranya biar nggak berisik teman-teman Hai teman-teman perhatikan ya ini ada tanda merah saya bikin diposisikan ke rice dan lower itu buat nurunin dan naikkan kalau ampere kilowatt sama hajatnya naik turun temen-temen kita adjust di dalam jaga kita perhatiin ya teman-teman Hai di sini hajat selalu 60 kilowatt 100 110 Ampernya 190 sama 200 teman-teman dijaga aja tergantung chip engineer pes engineer ordernya Oke teman-teman Hai ini panel generator nomor satu teman-teman Hai kita lanjut ke panel generator nomor tiga Hai kurang lebihnya sama teman-teman ya presurnya tuh hai 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 raih slow buat naik turun Hai sama yang seperti nomor satu teman-teman Hai kita hanya memperhatikan ampere kilowatt hajatnya Hai kalau turun dinaikin kalau naik diturunin sesuai order perwira kita teman-teman tuh di ada tanda garis putih disini dikasih tanda kita di dalam jaga perhatikan ini teman-teman kalau kapas sedang sandar karena menggunakan power pack teman-teman pompa power pack buat bongkar bahan bakar dihisap sama teman-teman hai 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 ini Hai sama teman-teman ada lo temperaturnya di sini hai 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 press waternya RPM teman-teman jaket coolingnya ada di sini nih tulisannya bahasa Korea di dalam kontor room sama di generator sama keadaannya Hai posisi panel ini yang ada di badannya generator teman-teman nomor satu nomor tiga sama keadaan di Hai sekarang kita cek ke bagian indikator power pack teman-teman ini kita pantau juga nih perhatikan teman-teman barangkali abnormal alarm datang berbunyi kita cek power pack-nya Hai dan kalau ada masalah kita laporan ke perwira jaga kita teman-teman Hai ini nomor satu nomor dua nomor tiga sama jaket pump yang for cargo pump teman-teman pendingin ini perhatikan ya teman-teman di kapal dimanapun kapal ada teman-teman ya beda bentuk paling teman-teman kita lanjut ke generator teman-teman itu generator kontorannya tuh teman-teman di dalam kontrol kelihatan kita buka pintu sedikit kita ngecek sebentar teman-teman Hai jadi panel yang ada di kontrol room tuh sama teman-teman yang kayak di generator ada nih nah ini kalau start generator teman-teman yang buat setar tombol warna hijau kalau berhenti warna merah terus ada suitnya teman-teman nanti diajarin gampang kalau teman-teman mau join di kapal jangan khawatir teman-teman tenang aja Hai ini keadaan di kapal saya ini seperti ini keadaannya teman-teman Hai ini power peg teman-teman ini pompanya nih power peg Hai namanya power peg teman-teman yang tadi di dalam kontrol room ada indikatornya tuh yang warna hijau-hijau itu lampunya Hai ini dicek teman-teman Hai nomor 123 Hai berangkali ada oli bocor atau bagaimana kita cek Hai 20 menit sekali 30 menit sekali di dalam jaga teman-teman hai 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 lunak ini hidrolik cooler teman-teman buat pendinginnya oke kita masuk lagi ke control room teman-teman itu generator yang tadi jadi begitulah teman-teman cara ngeceknya ya keadaannya nah ini untuk jurnal 1 jam sebelum jaga atau 30 menit 30 menit sebelum selesai jaga teman-teman kita jurnal dulu isi logbook disini maaf teman-teman ini kok kebalik nih bikin rekaman videonya teman-teman maaf ya kebalik terkadang kebalik-kebalik teman-teman mohon maaf nih padahal saya sudah kita berusaha berusaha semaksima semaksima mungkin teman-teman bagaimana caranya biar tidak kebalik dibikin rekaman videonya tapi masih kebalik-kebalik teman-teman belum profesional masih belajar teman-teman ya mohon maaf terima kasih tapi gak apa-apa teman-teman mudah kok hanya mindahin temperatur ke logbook aja kita catat dipindah aja teman-teman mudah nanti kalau udah di kapal gampang teman-teman oke bro santai aja ya mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti itu teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru khususnya ya teman-teman oke bye-bye see you later don't forget teman-teman like, subscribe and share ya bye-bye bye-bye